Puluhan pedagang pasar kalangan dari kota Jambi dilarang masuk oleh Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh penjaga posko perbatasan di Kecamatan Geragai. Pelarangan itu sempat membuat para pedagang melakukan aksi protes dengan memarkirkan mobil di tengah jalan. Setelah 6 jam pedagang bertahan menggelar protes, pedagang tetap tidak diperbolehkan melintas. Puluhan pedagang pasar kalangan dari kota Jambi melakukan aksi protes dengan petugas posko COVID-19 di perbatasan zona 5 Pelabi, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pedagang protes dengan petugas lantaran dilarang masuk untuk berjualan di pasar kalangan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Protes ini berlangsung alot. Tim petugas COVID-19 yang berjaga di perbatasan menyebut yang diperbolehkan masuk hanya pedagang yang membawa kebutuhan bahan pokok sembako yang sudah mengantongi hasil rapi tes dari Dinas Kesehatan. Namun para pedagang tetap tidak terima dengan penjelasan tim petugas dan pedagang bersih kukuh tetap tinggal, tidak mau mengindahkan instruksi petugas untuk segera putar balik. Alhasil kemacetan panjang pun sempat terjadi dalam aksi protes para pedagang tersebut. Salah seorang pedagang pasar kalangan yang menjual sepatu dan sandal, Hasan mengatakan, dari pukul 2 subuh dirinya dan pedagang lain yang berjumlah sekira 15 mobil ditahan dengan petugas COVID-19 yang berjaga di posko perbatasan. Mereka tidak diperbolehkan masuk ke Tanjung Jabung Timur untuk berjualan di pasar kalangan. Meski telah diberi penjelasan, mereka tetap bertahan karena berharap adanya kebijakan dari pihak terkait untuk memperbolehkan mereka masuk di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dari Jambi, Pak. Dari Jambi, ya. Pedagang, ya? Pedagang, Pak. Dari jam berapa, Pak? Dari jam 2, Pak. Jam 2, ya? Pakai rapi tes, katanya, Pak. Rapi tes, ya? Sementara kasat POPP dan damkar Tanjung Timur, Henry mengatakan, meski dengan berat hati harus membatasi akses keluar masuk di Tanjung Timur, namun langkah ini tetap harus diambil untuk mencegah mewabahnya penyebaran virus corona di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Menurutnya, aksi protes pedagang pasar kalangan ini sudah berapa kali terjadi, dan Pemkap juga sebelumnya telah melakukan perundingan dengan para pedagang. Pedagang dari luar Tanjung Jabung Timur diperbolehkan masuk dengan pengecualian, yakni pedagang yang membawa kebutuhan bahan pokok sembako dan telah mengantongi hasil rapi tes negatif dari dinas kesehatan. Kita maklumi ini memang pasti menekokres dari para pedagang dari pasal kalangan, namun kita berkuat dengan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini, jadi memang kalau tidak mau memang harus kita lakukan. Dan ini sudah sering diperbatasan ini? Ini sebenarnya sudah lama kita lakukan, cuma kemarin sebenarnya bukan negosiasi, tapi kita ada persyaratan mereka yang boleh masuk itu ya, yang membawa sembako. Nah itu tapi dengan satu syarat, mereka sudah pernah rapi tes dan hasilnya negatif. Karena memang yang harus kita lakukan, sangat rentan penyebarannya di pasar. Meski melakukan aksi protes dan menunggu hingga 6 jam, para pedagang tetap tidak diperbolehkan masuk. Akhirnya para pedagang mengalah dan pulang ke kota Jambi. Diketahui pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memang membatasi akses keluar masuk wilayah Tanjaptip, baik itu jalur laut maupun jalur darat. Upaya ini dilakukan untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran wabah virus corona meluas di Tanjung Jabung Timur. Rama Admiral Jek TV melaporkan.